Pemirsa bertekad kuat memenangkan Partai Perindo pada Pemilu 2019, Ketua Umum Partai Perindo Haritandu Sudibyo terjun langsung menemui para caleg di setiap dapil di Indonesia. Pertata Puka memberikan pengarahan, berdiskusi, dan menampung keluhan serta aspirasi agar strategi pemenangan berjalan maksimal. Tahapan formal Pemilu 2019 yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beserta anggota DPR hingga DPD telah resmi dimulai dengan kampanye sejak September 2018. Tentu segala strategi dan upaya dikerahkan oleh Partai Peserta Pemilu untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari konstituen. Seperti Partai Perindo yang menjadi peserta baru dalam Pesta Demokrasi mendatang, penghargaan dan pembekalan caleg di setiap daerah pemilihan di Indonesia, baik tingkat DPR RI 1 dan 2, yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritandu Sudibyo, menjadi bagian penting dari strategi pemenangan Partai Perindo sehingga caleg Perindo semakin militan dan bekerja maksimal. Kali ini rangkaian roadshow konsolidasi dan pembekalan caleg yang dilakukan HT di beberapa wilayah Jawa Timur meliputi Malang, Tulung Agung, Ponorogo, hingga Madiun. Intinya memberikan pembekalan kepada mereka bahwa kita punya komitmen tinggi. Partai Perindo berkomitmen untuk betul-betul memaksimalkan perlahan kursi. Ya, di tentunya DPR 8 dan lain-lain. Jadi, untuk itu kita memfasilitasi dengan berbagai program, tapi diharapkan para caleg juga harus militan. Mereka juga punya tugas ya, untuk memenangkan perlahan suara sebanyak-banyaknya. Memiliki 11 daerah pemilihan dengan pemilih sekitar 26 juta, Provinsi Jawa Timur menjadi basis penting bagi Partai Perindo yang harus diperjuangkan untuk meraup suara maksimal maupun menjaga suara yang diharapkan dapat menyumbang 6 hingga 7 persen suara di tingkat nasional. Kita mempersiapkan tidak hanya logistik untuk kemenangan, tapi lebih daripada itu ada strategi-strategi dasar yang perlu disampaikan kepada para kandil dan para caleg untuk meraih kemenangan itu di lapangan. Termasuk persiapan tentang saksi, termasuk persiapan berbagai hal, bagaimana kita menghadapi pemilih 2019. Pemilu 2019 merupakan pertama kalinya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan serentak. Untuk itu, selain berjuang keras memenangkan Partai Perindo, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, mengatakan bahwa Partai Perindo juga bertekad kuat untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Tim Liputan, INews, melaporkan.